Sebuah minibus yang membawa tujuh penumpang terjun bebas ke dalam jurang sedalam tujuh meter. Dua di antara penumpang tersebut merupakan warga negara Jerman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, meski demikian beberapa penumpang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan. Kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Barat pada selasa 13 September 2022, tepatnya di Jurang Utara Masjid Baiturahim, Desa Alas Rejo, Kecamatan Wongs Rejo, Banyuwangi. Kecelakaan tunggal ini melibatkan kendaraan Travel Bison dengan nomor polisi DK7004SY. Kapolsek Wongs Rejo, AKP Sudarso mengatakan, kendaraan minibus tersebut dikemudikan oleh M. Mubarok, 22 tahun, warga Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Saat itu, ia membawa enam penumpang, yakni Angger Dwi Saputra, 20 tahun, warga Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Sriwayuni, 52 tahun, warga Kelurahan Taman Baru, Banyuwangi, Nafa, 23 tahun, warga Desa Tapan Rejo, Kecamatan Muncar, dan Dwi Putra Muhammad Soleh, 20 tahun, warga Desa Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Selain itu, kendaraan tersebut juga membawa dua warga Muncan Jerman, yakni PS, 20 tahun, dan CS, 21 tahun. Sudarso menambahkan, kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut berjalan dari arah utara ke selatan. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut oleng ke kiri jalan. Selanjutnya, kendaraan tersebut menabrak pembatas jalan dan masuk ke jurang sedalam 7 meter. Akibat kejadian tersebut, sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Dua warga negara asing mengalami luka di bagian punggung. Dwi Putra Muhammad Soleh mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kiri, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka ringan. Para korban kemudian dievakuasi ke puskesmas Wong Serjo untuk menjalani perawatan. Mengenai penyebab kecelakaan, Sudarso menegaskan kemungkinan besar kecelakaan tersebut terjadi selain akibat adanya human error, diduga pengemudi mobil mengalami kelelahan.